Intro Masih ketemu lagi dengan saya Sekarang kita akan belajar tentang menentukan kalimat deskripsi yang sesuai dengan gambar Kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan benda Harus sesuai dengan benda Jika mendeskripsikan benda atau menggambarkan benda berdasarkan gambar Kalimat deskripsinya yang digunakan harus sesuai dengan nama, jumlah, fungsi dan ciri-ciri fisik gambar tersebut Nah contohnya nih Ini ada gambar kuda Aku adalah binatang pemakan rumput Ya kuda biasanya makan rumput Benar Kakiku ada empat Kakiku ada empat adalah ciri-ciri fisik dari kuda Aku dapat berlari kencang Ya kuda dapat berlari kencang kan Dan aku sering digunakan untuk menarik delman Kuda sering difungsikan untuk menarik delman Jadi itu sesuai dengan fungsi dari kuda Contoh selanjutnya Misalnya nih dah Gambar katak nih Saya akan beri dua kalimat Ya dipilih ya yang mana ya Kalimat yang pertama Aku binatang berkaki empat Tubuhku besar dan hidungku mancung Nah ada yang aneh gak ini Apakah sesuai dengan Nama, jumlah, fungsi dan ciri-ciri fisik dari katak Aku binatang berkaki empat Ya benar katak berkaki empat Tubuhku besar Tubuhnya besar atau kecil Ternyata kecil Jadi Salah nih Deskripsi yang pertama nih Salah Dan hidungku mancung Ingat katak hidungnya gak mancung kan Jadi kalimat ini Tidak benar Kalimat berikutnya Cocok gak ini Tentang katak Aku binatang berkaki empat Ya benar Itu adalah ciri-ciri fisik dari katak berkaki empat Tubuhku kecil Ya benar Katak tubuhnya kecil Dan suara aku madu Bila musim Hujan Nah Katak Kalau misalnya waktu musim hujan Dia akan mengeluarkan surat rekotek-trekotek Ya kan Jadi Yang kalimat terakhir Benar Untuk mendeskripsikan Dari gambar katak Demikian tentang Menentukan kalimat deskripsi yang sesuai dengan gambar Di pelajaran lagi ya Selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati